Hari Belanja Online Nasional atau Harbol Nas, ini menarik animo dari masyarakat yang sangat besar. Volume penjualan e-commerce pun meningkat tajam. Hari Belanja Online Nasional atau yang lebih akrab disebut Harbol Nas, mencatat transaksi yang signifikan selama tiga hari penyelenggaraannya. Salah satu e-commerce pencetus kampanye Harbol Nas, Lazada, bahkan mendulang peningkatan volume pesanan sebesar 1 juta atau sekitar 300 persen dibandingkan tahun lalu. Terhitung sejak 10 hingga 12 Desember lalu, situs dan aplikasi salah satu e-commerce terbesar di Asia Tenggara ini dikunjungi tidak kurang dari 36 juta kunjungan konsumen di enam negara. Untuk menyelenggarakan Harbol Nas, para pelaku usaha dihadapkan dengan beberapa tantangan. Salah satunya adalah efisiensi logistik. Karena kini, belanja online tak lagi menjadi fenomena di kota besar, melainkan menjangkau hingga pelosok negeri. Kesehatan yang sama juga dirasakan Bukalapak, salah satu e-commerce lokal yang sudah tiga kali mengikuti Harbol Nas. Dengan iklan yang eksentrik, e-commerce ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Dian Katro Sekali lagi, maaf atas nama Bukalapak.co Terbukti dari Bukalapak yang sempat menjadi trending topik Indonesia. Tantangannya tahun ke tahun ya marketing sih menurut saya. Makanya kita datang dengan marketing yang kreatif ya, walaupun budgetnya minimal, tapi kita berusaha sebisa mungkin kreatif biar masyarakat juga menikmati. Hoppunnya tahun depan lebih kreatif lagi. Didukung dengan persiapan yang matang, volume penjualan kali ini jauh lebih besar jika dibandingkan Harbol Nas sebelumnya yang hanya sekitar dua hingga tiga kali lipat dari hari biasa. Meski begitu, prestasi ini masih bisa dimaksimalkan. Lebih dari seribu persen. Lebih dari seribu. Naik sekali. Tapi kalau kita bandingin di China, di Amerika itu mereka bisa ratusan kali lipat. Jadi apa yang dicapai di Indonesia, apa yang kami dicapai menurut saya belum maksimal dan masih ada tantangan-tantangan terbesar lagi. Mudah-mudahan tahun depan seratus kali lipat kalau bisa kita. Selain berdampak positif pada lini bisnis e-commerce, Harbol Nas tentu menurut saya.